Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lembaga pendidikan Al-Khairat tidak asing bagi kita khususnya di Indonesia bagian timur Terlebih di Sulawesi Tengah Karena lembaga ini didirikan oleh sosok ulama yang luar biasa Waliyullah Al-alimul'allama Al-bahru'l-fahama Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri Cucu ke-36 dari Rasulullah SAW Keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Habib Idrus Sehingga kita melihat bagaimana perkembangan Madrasa Al-Khairat yang ada saat ini Kemudian setelah Habib Idrus meninggal Dilanjutkan oleh cucu beliau Habib Sayyid Sagaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri Beliau juga Waliyullah orang yang luar biasa Ulama harismatik Tak ada seorang pun yang merasa dirinya sombong Merasa dirinya besar ketika berhadapan dengan beliau Pasti luluh hatinya Tak bisa berbuat apa-apa di hadapan beliau Wajahnya penuh dengan cahaya Senyumnya membuat hati kita bahagia Melihat wajahnya hati sudah tenang Hati senang Mencium tangannya kita merasakan keberkahan tersendiri Sahabat sekalian saya pernah bersama istri ketika soan ke rumah mertua beliau saat itu beliau berkunjung ke Kabupaten Tolitoli Kami pun bertemu diskusi beliau menyampaikan petua-petua Saat kami pamit saat itu bersama saya ada ayah anda almarhum Haji Samaruddin Kemudian ada istri saya juga ikut Saat kami pamit kami mencium tangan Habib Sayyid Sagab Al-Jufri Bolak-balik Lalu kami meminta didoakan Bip doakan Mohon doanya Lalu saya perkenalkan Bip ini istri saya Saya baru menikah Beliau kemudian mengucapkan satu kalimat Kalimat itu saya anggap mutiara yang tidak ada taranya Beliau sampaikan Di belakang seorang lelaki yang sukses Ada sosok wanita yang berdiri di sana Ada sosok istri yang berdiri tegar di sana Di balik kesuksesan Rasulullah SAW Ada Siti Khadijah Ada Siti Aisyah Dan Ummahatul Muminin Jami'at Sahabat kalian rahimahkumullah Ada hal yang ingin perlu kami sampaikan Ada Abnaul Khairat Yang pernah mengenyam pendidikan di bangku Al-Khayrat Kemudian setelah keluar dari Al-Khayrat Mungkin sudah kuliah Sudah merasa tinggi ilmunya Tiba-tiba berubah pemahamannya Bahkan benci kepada Al-Khayrat Dan balik Menyerang Al-Khayrat Mengatakan bahwa Al-Khayrat itu Menganut aliran-aliran yang tidak sesuai Ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Apa yang kalian pikirkan Apa yang kalian sangkakan itu tidak benar Untuk menjawab itu Cukuplah kesaksian Habib Ali Al-Jufri menantu Habib Saggab Saat beliau Menyaksikan istihbar Pada saat Habib Saggab Al-Marhum Habibuna Akan dipanggil oleh Allah SWT Sakaratul Mawt sudah dekat Disitu Habib Saggab menyampaikan sesuatu Kepada Habib Ali Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Khususnya untuk kami keluarga Dan khususnya kepada Abna'ul Khairat Beliau berpesan kepada kita Ingat jaga Al-Khayrat Hidupkan Al-Khayrat Inti akan berkah dari Al-Khayrat Ini pesan beliau Selama Kemudian bilang Al-Khayrat Hidupkan Al-Khayrat Jaga Al-Khayrat Detik-detik awal beliau sakit Tidak pernah beliau mengucapkan satu ucapan Kecuali pada saat-saat sakit terakhir ini Beliau mengajak mengucapkan tiga kalimat Yang membuat saya bergetar Beliau di saat-saat kritis Sakit-sakit Beliau berteriak Mengatakan memanggil datunya Habib Idrus bin Salim al-Jubri Beliau mengatakan Ya Habib Idrus Ad-Daitul Amanah Wahai Iblatuku Habib Idrus Saya sudah menjalankan amanatmu Ya Habib Idrus Ad-Daitul Amanah Tiga kali belum mengucapkan Tidak akan berpisah dengan beliau Sejak sakit Berkali-kali beliau masuk Di Ob Nama di Jakarta Beliau tidak pernah mengucapkan kalimat ini Kecuali sakit yang terakhir ini Ini pesan Kepada kita semua Untuk menjaga Al-Khayrat Beliau dengan tabah sabar berpegang Kepada Al-Khayrat Menjalankan amanat datunya Al-Habib Idrus bin Salim al-Jubri Mudah-mudahan Allah SWT Memerahmati beliau Menjadikan beliau bersama datunya Al-Habib Idrus bin Salim al-Jubri Dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau sering mengatakan kepada kami Membawakan ayat Ternyata Apa yang disampaikan Beliau ini terbukti Di saat-saat Beliau sudah memasuki Masa istihbar Masuk kepada alam yang Bukan kepada alam kita Dia melihat Orang-orang lain berdatangan Berkunjung kepada beliau Saya tahu bahwa ini Bukan di alam kita Sehingga kita Dia terkadang bertanya Kepada kami yang mendampingi Manhaullah Siapa mereka itu? Duyuf Tamun Ushkuruhum Ucapan terima kasih Mereka sudah datang Ushkuruhum Ushburuhum Ini terbukti Ini terbukti Sehingga ketika beliau diam Melihat ada banyak Yang dilihat sesuatu yang kami Tidak melihat Lalu kita bertanya Ada apa-apa Lalu dia Melihat wajah kami Lalu dia mengatakan Bisharah minan nabi Ada kabar gembira dari Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah Minan nabi Kabar gembira dari Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau itu Menjalankan sunnah Kita mengikuti Al-khairat Mengikuti Habib Sagab InsyaAllah kita selamat InsyaAllah Saya teringat Beberapa tahun lalu Pada saat haul Beliau pernah menyampaikan Jangan kamu remehkan Siapapun Siapapun dia Walaupun mereka itu Berbeda agama dengan kita Jangan kalian Mengatakan mereka sesat Jangan kalian Mengatakan mereka kapir Jangan hinakan dia Jangan Menyebut mereka itu Ahlun Nar Penduduk neraka Belum tentu Fala'ibra tubil khawatim Kata beliau Karena Soleh Selamat Dan tidaknya seseorang Itu ditentukan Dari akhir hayatnya Al-khawatim Bagaimana di akhir hayatnya Habib Sagab Mencontohkan itu Walaupun beliau Sudah sesuai dengan Ajaran Rasulullah S.A.W Ada yang mencomohnya Beliau tidak balas Seperti itu Buktinya Sahabat sekalian Itu bukti Yang kuat Bahwa beliau Diberikan Berita gembira Pada saat Istihdhar Pada saat Menghadapi Sakharatul Maw Nah sahabat sekalian Dan adik-adik sekalian Rahimahkumullah Kalian yang sudah duduk Di bangku Al-khairat InsyaAllah akan merasakan Keberkahan Al-khairat Keberkahan yang luar biasa Al-khairat itu berarti Kebaikan-kebaikan Teruskan perjuangan Habib Idrus Teruskan perjuangan Habib Sayyid Sagab InsyaAllah Kita secara otomatis Setelah meneruskan Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'l-musta'an Fastabikul khairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax